Hewan hasil perwakinan silang biasanya terjadi pada dua hewan yang berbeda ras dalam spesies yang sama. Spesies mengacu pada sekelompok organisme yang memiliki banyak karakteristik yang sama, sehingga secara alami bisa terjadi perkawinan. Kunci dari definisi ini adalah istilah spesies. Contoh spesies adalah spesies anjing, spesies kucing, spesies kuda, spesies simpanse, atau spesies lumba-lumba. Namun, ada juga perkawinan silang dengan bantuan campur tangan manusia. Biasanya hewan kawin campur ini tidak muncul di alam dan tidak punya reproduksi yang subur. Namun, dengan kemajuan dalam rekayasa genetika dan kloning bisa saja semua berubah. Berikut beberapa hewan unik hasil perkawinan silang. Liger merupakan keturunan bibrida dari singa jantan dan harimau betina. Liger memiliki induk dalam genus yang sama tetapi dari spesies yang berbeda. Sejarah bibrida antara singa dengan harimau, diperkirakan telah dimulai pada awal abad ke-19 di India. Ciri fisik Liger yang paling mencolok adalah ukuran tubuhnya yang sangat besar. Panjang tubuh mereka mencapai 3,6 meter. Berat badannya dapat melebihi 400 kilogram. Artinya, badan dan berat mereka lebih besar dibandingkan kedua induknya yang berbeda spesies. Berat bisa lebih dari 410 kilogram, membuatnya masuk dalam kucing terbesar di dunia. Menariknya, Liger dipercaya memiliki kecepatan berlari mencapai 80 kilometer. Sobat King pasti sudah pernah melihat zebra, kuda, keledai, dan kuda poni, baik secara langsung atau lewat gambar, kan? Nah, tentu teman-teman sudah tahu kan, bentuk hewan-hewan yang punya kehasan masing-masing. Ternyata dari keempat hewan itu bisa dihasilkan hewan bibrida, yaitu hewan yang merupakan hasil persilangan dari satu jenis hewan dengan jenis hewan lainnya. Dari persilangan antara zebra dengan hewan lainnya, tercipta tiga jenis hewan bibrida baru, yang disebut sebagai zebroid. Berikut hewan zebroid yang perlu Anda ketahui. Nama Zorse adalah akronim perpaduan dua hewan, yaitu zebra dan horse atau kuda yang disilangkan menjadi hewan bibrida. Zorse tercipta dari persilangan antara zebra jantan dan kuda betina yang menghasilkan hewan bibrida yang lebih terlihat seperti kuda, namun dengan garis-garis khas zebra di tubuhnya. Zorse terlihat sangat mirip seperti kuda, baik dari bentuk, ukuran, warna, dan sifatnya. Penampilan Zorse yang paling mudah dikenali adalah garis-garis gelap di kaki dan bagian belakang tubuhnya. Bulunya pendek dan kasar yang berwarna coklat atau hitam, serta surai dan ekor yang berwarna gelap. Kemiripan Zorse dengan kuda juga terlihat di bagian kepalanya yang besar dengan moncong yang panjang, telinga runcing, mata yang gelap, dan bulu mata yang panjang. Zorse merupakan hewan bibrida yang kuat, karena kebal terhadap hama dan penyakit tertentu yang diturunkan dari induk zebra. Hewan bibrida kedua yang tercipta dari persilangan zebra dengan hewan lainnya adalah zonkey, yaitu persilangan dari zebra dan donkey atau keledai. Zonkey disebut sebagai hewan steril, karena hewan ini tidak bisa menghasilkan keturunannya sendiri dan harus ada campur tangan dari manusia sehingga zonkey sangat jarang terlihat di alam liar. Zebra dan keledai sebenarnya masih berhubungan erat dengan kuda pada beberapa karakteristiknya. Namun, zonkey lebih cenderung terlihat seperti keledai dengan pola bergaris pada bulunya. Bulu zonkey kebanyakan berwarna coklat atau abu-abu dengan warna bulu di bagian bawah atau perut lebih terang. Nah, pola bergaris pada zonkey bisa sobat lihat di kaki bagian bawah di mana bulunya berwarna lebih terang. Karena kepala dan telinganya yang berukuran besar, hal ini menyebabkan zonkey terlihat lebih mirip dengan keledai dibandingkan zebra. Jika sobat pernah menunggangi kuda poni yang ukurannya kecil, kuda poni inilah yang biasanya disediakan di berbagai tempat wisata untuk anak-anak yang ingin merasakan menunggangi kuda. Untuk menghasilkan zoni, maka persilangan yang terjadi adalah antara kuda poni betina dengan zebra jantan. Bentuk dari zoni ini lebih mirip seperti kuda poni dengan tubuh yang pendek tapi punya bulu yang berpola garis seperti zebra. Holpin adalah bibrida cetacea langka yang lahir dari perkawinan lumba-lumba hidung botol betina, Tursiops truncatus, dengan paus pembunuh palsu jantan, Sudorka krasidens. Namanya menyeratkan bibrida paus dan lumba-lumba, meskipun secara taksonomi. Keduanya berada dalam keluarga, lumba-lumba laut, yang termasuk dalam sub-ordo, paus bergigi. Holpin setelah lahir di penangkaran dan juga dilaporkan di alam liar. Hewan ini mampu bertahan di tengah cuaca yang ekstrim. Eits, hewan ini tidak berpunuk seperti unta, tetapi berbulu halus seperti lama. Wah hewan apa ya? Nah ini dia, mamalia campuran yang hidup di padang pasir. Namanya adalah chama. Sudah pernah mendengar sebelumnya, chama adalah nama hewan hibrid, bibrida, yang merupakan singkatan dari kamel, unta, dan lama adalah hewan pengangkut barang asli dari Amerika Selatan. Hewan hasil pesilangan ini mempunyai nama latin, Clamalelus dromeglariuma. Chama adalah bibrida antara unta dromedaris jantan dan lama betina jenis lama-gelama, dan telah diproduksi melalui inseminasi buatan di pusat reproduksi unta di Dubai pada tahun 1998. Hewan ini diciptakan untuk bulu dan penggunaan sebagai alat transportasi membawa beban. Hanya lima yang pernah dikembangbiakan. Chama pertama lahir pada tanggal 14 Januari tahun 1998. Tujuannya adalah untuk menciptakan hewan yang mampu menghasilkan wall lebih tinggi daripada lama, dengan ukuran dan kekuatan unta dan temperamen yang kooperatif. Terima kasih telah menonton!